Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rating listeners di benar-benar di kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi terbaru terhangat Terout to death mengenai Ayu Tinting Bagi semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya Seputar Ayu Tinting Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Ada yang sedang heboh danung viral Dan ada beberapa fans Ayu Tinting yang merasa kurang berkenan Melihat dan mendengar berita yang ditayangkan oleh salah satu televisi di Indonesia Dan disini juga ada beberapa komentar penas dari beberapa netizen di Lambe Danu Dimana Ayu Tinting dihujat habis-habisan Karena kemarin Ayu menjual barang-barang bekas miliknya kepada semua orang yang ada Dan disini dengan jelas dan juga dengan gambang Ayu Tinting menjual barang-barang yang sudah tidak dipakai oleh Ayu dan juga keluarga Tayangan yang diberikan oleh Ayu Tinting melalui Instagram pribadinya Sontek saja menjadi bahan-gibahan oleh para haters Dan banyak sekali haters yang membanding-bandingkan kelakuan Ayu Tinting bersama dengan Dagita Slavida Disini Ayu Tinting dibanding-bandingkan karena baju yang tidak dipakai lagi malah dijual Berbeda dengan yang lainnya Dan ternyata baju-baju yang Ayu Tinting jual Dana yang terkumpul akan disumbangkan kepada para yatim dan juga janda serta kaum duava Bagi netizen hanya keburukan yang ada di hati mereka Dan disini ada salah satu televisi swasta yang menanyakan berita Namun beritanya sangat miring mengenai Ayu Tinting Kalau satu komentar dari para netizen Spil harga terburah dong Ini Ayu loh duit miliaran Masih mau usaha jualan Apa kabar kalian? Kau berbahan Ikat mama gigi dior channel baju-baju Anak-anaknya dirans, disumbangi, dikasihin ke teman-teman dan juga karyawan ras Gak pernah jual pelipot Lebih cantik kalau di display digantungan Etes Ayu mau juga tapi kudu gak malu Dan masih banyak lagi nih komentar-komentar dari netizen Mengenai kegiatan Ayu Tinting kemarin Saat menjual baju-baju bekasnya bersama dengan keluarga Dan disini juga Ada beberapa judul dari video yang sangat merugikan Salah satunya dari Indonesia Judul ini yang membuat para fans Ayu Tinting geram Karena judulnya sangat memberikan epek yang kurang bersahabat Bahkan bisa menimbulkan pro dan juga kontra Antara haters dan juga fans Ayu Tinting Jual barang-barang pribadi Ayu Tinting kesulitan ekonomi Jual barang-barang pribadi Ayu Tinting sedang kesulitan ekonomi Ya tulis salah satu akun Indonesia Dan sotak saja Tulisan tersebut langsung dikomentari oleh para fans Ayu Tinting Yang merasa kurang abdol Dengan apa yang diberitakan dan apa yang menjadi judul topik berita tersebut Untuk kedepannya semoga Indonesia dan juga para sahabat yang memberikan konten Ayu Tinting Tidak membuat judul seenaknya Dan harus memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan oleh Ayu Tinting dan juga keluarga Inilah salah satu rekam video yang membuat para fans Ayu sedikit geram Bagi sahabat semua dari Queen Depok Masya Allah berkas selalu teh Ayu Teruslah berbuat baik-baik sebagian orang menghujatmu Tanpa mencari tahu lebih dulu apa niat baikmu Aku yakin dari kemarin bakalan jadi berkah heboh padahal baju-baju itu dijual Uangnya dibagi-bagi bagi yang membutuhkan bangga punya idola Tidak kayak Ayu dia tidak peduli apa kata orang Mau dibilang apalagi Leklah dia enggak peduli Yang penting dia beramal Terusnya Rizka Yani 1.02.3 jam yang lalu Dari minasi 3 jam yang lalu Ayu tahu kalau baju-baju atau apapun barang itu bakal diniesa di akhir nanti Jadi Ayu itu pintar baju-baju Lebih bermanfaat dijual daripada dibagi begitu aja Belum tentu yang dikasih kepakai karena enggak cocok enggak memuatkan Dan terus semuanya Dunia Maya Tak sedikit pula yang membandingkannya dengan Nagita Slavina Tak sedikit pula yang membandingkannya dengan Nagita Slavina Atau artis-artis lainnya Yau artis-artis lainnya Yang memilih menyumbangkan barang-barang pribadinya ke orang Yang memilih menyumbangkan barang-barang pribadinya ke orang Di patroli A392 ini potongan video yang paling buat geram fans Ayu Dan merasa ini sudah keterlaluan Ada begitu banyak yang perlu dipertanyakan dengan konsep pemberitaan di TV ini Kenapa kalau Ayu yang muncul di TV ini Maksud selalu dikaitkan pemberitanya dengan sosok istrinya Raffi Ahmad Komentar netizen diambil dari Oleh TV tersebut dari Akun Lambe Jadi semuanya Pasti menghujat Ayu Tinting Ini pemirsa Semoga untuk ikan terbang ke depannya Maksudnya bisa lebih bijak lagi Membuat berita dan juga membuat judulnya Agar fans Ayu Tinting Tidak marah dan falsinya Tidak banyak haters Yang menghujat Ayu Tinting Agar sama semua Kita meninggalkan diberita Ayu yang sedang heboh Di kalangan para serebritis Dan juga nether Karena kemarin Ayu sempat menjual barang-barang bekasnya Kepada sahabat dan juga para tetangga Yang katanya ludes habis Diperkirakan uangnya juga mencapai ratusan juta di Dan akan disumbangkan Untuk para tetangga dan juga kaum fakir miskin Yang ada di sekitaran rumah Ayu Tinting Semoga niat baik Ayu dan juga keluarga Dijabah oleh Allah SWT Dan semoga yang masih memiliki hati jubil kepada Ayu Tinting Bisa berubah ya Amin ya Dan di sini mimin ada berita terbaru mengenai Ayu Tinting Yang malam hari ini tampil begitu cantik Elegant dengan gaun berwarna pinknya Yang sangat menyala Hari ini ternyata Ayu Tinting hadir Di sebuah pelsta pernikahan Sahabatnya Agak fotografi Dan selain Ayu Ternyata disana juga Banyak sekali saudara-saudara Ayu Tinting Bahkan ada Ale Nurragil Dan juga Syifa Serta anak ter sayangnya Sumera Dan disana juga ada mom dan juga ayah rojak Yang selalu mendampingi Ayu Dan juga anaknya yang lainnya Bagian selamat semangat disini ada status terbaru nih Dari Ayu Tinting dan juga mom Aiting Yang pastinya memberikan semangat selamat kepada yang menikah Kepada Jofi Semoga bahagia selalu Sama wa amin Ya roba alamin Selamat menemukan hidup baru Semoga kamu bahagia selalu Dan menjadi keluarga yang sakinam Ma wadah wa romah amin Bahagia selalu ya hadieka Itulah status terbaru dari mom Aiting Ada Ayu juga nih Sebelas menit yang lalu Membagikan kebahagiaannya Di akun instagramnya nih Happy wedding ya adik Teteh yang paling belaam Amin Dan istrinya ya Semoga sama wa deh Cepat tepat memohongan Bahagia terus Doa yang terbaik Buat semua Untuk kamu dan keluarga amin Hehehe Maaf ya deh Dikerjain sama kita Tulis Ayu Ting Ting nih Pemirsa Sepertinya Dika Sedang di prank nih Oleh Ayu Dan juga keluarga Yang katanya Ayu Tidak sempat hadir Akhirnya hadir kembali Di festa pernikahannya Dika Fotografer Ayu Ting Ting yang Terpercaya Itulah Dua status Ayu dan juga mom Aiting hari ini Yang membagikan kebahagiaannya Bisa kumpul menghadiri Pernikahan dari Dika Inilah penampilan Ayu Ting Ting yang Ceter pembahana Dengan konsep Baju yang sangat indah Berwarna pink Dan selain itu juga Ada Si kecil Sumerra Yang menjadi pulsa perhatian Dimana Sumerra sudah belajar nih Memakai Kebaya Bagian sama semua Inilah kebahagiaan Ayu Dan juga keluarga hari ini Semoga Potongan video Dan juga Aku bersama Adi Yang Mimin sajikan untuk Sampai Sumpah di rumah Bisa dikikmati Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton